Halo, berjumpa lagi dengan Mas Mazing teman-teman ya Mas Mazing yang asli ya, ada botaknya seperti biasanya Kali ini kita akan ngebahas tentang event terbaru besok pagi Yaitu event update Free Fire OB44 di tanggal 17 besok jam 11 pagi Jadi ada apa aja isinya, kita akan bahas jangan lupa di like dulu ya Ya kan 10 ribu, nggak usah sih, 5 ribu like aja bisa kali ya Biar Mas Mazing bisa beli beras Oke, pertama-tama kita berterima kasih dulu untuk Garena di bulan Ramadan ini Ngasih event spesial banyak banget ya Dari shotgun gratis, bundle gratis, dan juga beberapa gratis lainnya Dan juga pastinya akan diganti dengan event terbaru di tanggal 17 besok Yaitu update OB44 tema naga mekanik atau mekadrak ya teman-teman ya Ada beberapa hal yang baru di Free Fire setelah update besok Di antara ini ada sistem title terbaru Di mana ada beberapa title yang bisa kalian claim atau bisa kalian mendapatkan Dan dipajang di profil kalian Seperti title Razer, mungkin Raffler, Sniper, Support, dan juga Bomber ya teman-teman ya Untuk title-titlenya sendiri itu cara mendapatkannya kalian harus nge-push ya Nge-pushnya itu dengan cara menggunakan senjata tertentu Kalau Razer misalnya harus pakai shotgun dan SMG untuk nge-kill musuh jarak deket ya Dan juga kalau misalnya kalian mau nge-push yang Raffler statusnya Kalian harus nge-kill menggunakan Raffler dan juga Marksman Raffler Dengan jarak jauh ya Akhirnya jarak jauh nanti akan mendapatkan level atau tambahan level Biar bisa naik ke level 6 maksimal teman-teman ya Dan juga ada Sniper ini harus menggunakan Sniper Raffler tentu saja Seperti AWM karena juga Baretta dan juga M24 mungkin ya Dan juga ada Title Support ya Support ini orang-orang yang sering healing teman-teman ya Atau men-scan ya Men-support teman lah intinya Ini akan bisa mendapatkan point support atau Title Support akan naik ya teman-teman ya Dan juga Title Bomber ini bisa kalian dapatkan dengan cara nge-kill musuh Dengan senjata yang meledak-ledak Seperti ya itu lah ya Basoka dan juga Granat Seperti skill Alvaro dan juga yang lainnya Nah ini bisa kalian upgrade dan juga bisa kalian claim title-nya di profil kalian mulai besok Alright berikutnya ada upgrade juga di bagian guild Yaitu guild war ya Guild war sekarang map-nya itu tidak hanya bermuda Tapi di variasi ada 4 map yang berbeda Ada bermuda, purgatory, kalahari, dan juga next era mungkin ya Dan juga alpine Jadi lebih variatif nggak mengebosenin seperti guild war yang sekarang Yang cuma di bermuda doang teman-teman ya Bosen banget ya Kalau ketemu bermuda terus musuhnya itu terus cukup bosan Dan juga beberapa hadiah baru seperti katana trial 3 hari akan ditambah di shop ya Dan juga ada rumor juga ada bundle baru Tapi sepertinya itu rumor itu cuma untuk server luar ya Untuk di server kita itu sangat tidak mungkin ya Bundle ini tidak akan mungkin hadir di guild shop ya Di guild shop di server indo Ini kemungkinan banner ini dikhususkan untuk server luar ya Jadi untuk banner ini aku bisa konfirmasi Mungkin bundle ini tidak rilis di server kita teman-teman ya Oke berikutnya ada juga beberapa upgrade sistem mikro Yang kalian mungkin tertarik ya Seperti kalian bisa pasang glow wall walaupun nabrak kendaraan Bisa looting coin, airdrop, dan juga yang lainnya Walaupun kalian itu naik mobil Dan juga ada sistem looting di tembok Seperti yang dulu kita harus nge-mode dan keluar lootingan Ini muncul lagi di Free Fire dengan logo team e-sport teman-teman ya Apakah EVOS ada atau RRQ ada aku juga belum tahu Dan juga ada beberapa pembaruan di bagian hanggar Lebih tepatnya sih pemindahan letak tangga teman-teman ya Jadi tangganya itu diubah Yang atas itu adalah yang baru Untuk yang bawah itu adalah lokasi tangga yang lama Jadi buat kalian yang mungkin main CS ya Ini agak sedikit merepotkan Karena letak tangganya itu diubah Dan juga pohonnya itu sekarang ya di sana itu dihilangkan teman-teman Mantap ya Ada juga beberapa upgrade ya Ini upgrade di bagian membership ya Yaitu membership besok akan muncul versi ketiga Yaitu membership lite ya Yang lebih murah dari membership mingguan Ini mungkin jangka waktunya cuma 3 harian Mungkin aku juga belum tahu Mungkin sih 3 hari Setiap 3 hari kalian bisa beli dengan harga Mungkin berapa ya 5.000 atau 10.000, 7.000 aku juga belum tahu Kita akan tunggu harganya berapa Dan untuk hadiahnya juga berapa diamond Di sini masih abu-abu atau belum dikasih tahu Jadi kita tunggu saja untuk upgrade dari membership ini Oh iya di sini kalian bisa nge-claim Misalnya kalian kelewatan nge-claim lupa gitu Nggak login ini kalian bisa nge-claim diamond yang terlewat Itu cuma menggunakan gold aja Jadi pakai gold nanti bisa claim diamond yang terlewat di-claim Seperti itu ya Oke berikutnya ada juga evo access Yang kemarin sudah sempat aku spoiler juga Semacam membership Tapi ini khusus untuk memiliki evo gun gratis ya teman-teman Jadi ini evo gun dibagi gratis Buat kalian yang berlangganan evo access Harganya berapa? Aku sendiri belum tahu Jadi tipe langganannya sama Seperti membership ada 3 macam 3 hari, 7 hari, dan juga 30 hari Harganya berapa bang? Belum tahu Jadi kita akan tunggu saja apakah rilis di server kita atau tidak Kita juga belum tahu Fasilitasnya apa bang? Seperti kemarin aku bilang ya Kalau kalian berlangganan evo pass Kalian itu bisa berkesempatan mendapatkan setiap 1 periode ya 2 evo gun gratis kalian bisa miliki Dengan jangka waktu tertentu ya Dan ini rollingan ya evo gunnya Setiap 1 periode itu 2 evo gun Nanti ganti lagi, berikutnya ganti lagi Ganti lagi, dan itu akan diputer terus Gak permanen teman-teman Oke seperti itu ya Sampai level 4 ya Up to level 4 Dan juga selain itu Kalian akan mendapatkan semacam Apa ya? Badge ya Seperti verified badge Eh gitu ya Di pojok avatar kalian ya teman-teman Dan juga bisa mendapatkan free pad ya Dan juga karakter free ya Tentu saja trial Tidak permanen Sesuai dengan langganan yang kalian beli ya Bisa 3, 7, dan juga 30 hari atau 1 bulan Dan juga ada frame ya Frame chat bubble Kalau kalian ngechat itu keluar merah-merah Seperti itu dikelilingi kotak merah Keren pokoknya ya Dan juga tambahan slot frame 100 Dan juga 1 ekstra slot outfit ya Jadi yang sebelumnya itu 2 jadi 3 ya Mantep banget sih ini Cuan, 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 cuan Nah untuk pengganti dari event buyah lebaran Tentu saja akan berganti di tanggal 17 Bisa juga di tanggal 18 setelah update teman-teman ya Dan untuk kalendernya itu seperti ini Kalian bisa lihat sendiri disini Cukup banyak hadiah gratisan Ada global gratis Skin mobil gratis Ada juga tiket Inku hujan Inkubator Dan juga skyboard ya Dan juga parasut ya Dan yang paling menarik disini apa adalah Bundle gratis Dan juga voice pack JKT48 Kita dulu pernah bahas Pernah aku spoiler juga Jadi gak perlu kita bahas disini ya Intinya voice pack itu adalah trial ya Walaupun gratis tapi trial Dan untuk eventnya Seperti ini Mecha track event ya Ini temanya adalah Naga mecha Atau naga besi teman-teman Seperobot Naga seperti itu ya Dan tampilan interface web eventnya itu Seperti ini Jadi seperti biasanya ada misi harian Dan juga ada bundle gratis Ada juga login reward Yang biasanya itu Apa? Tiket inkubator Seperti itu ya Dan juga beberapa hadiah Menarik lainnya Disini Ini di server luar mungkin ya Beda agak sedikit beda Dengan di server kita Tapi kemungkinan sih Mungkin sama Hadiahnya itu Kalau gak tiket ya Tiket Inku Tiket Diamond Royal Dan juga yang lainnya Yang pastinya Disini ada bundle gratis Ini sudah fix ya Ada bundle gratis Ada tas gratis Ada skyboard gratis Yang mungkin Akan berbeda Untuk eventnya Tapi intinya Hadiahnya itu sama Untuk bundlenya Itu seperti ini Cukup keren Walaupun ya Memang ini adalah Bundle untuk Kaum Hawa ya Atau cewek ya Untuk karakter cewek Tapi ya cukup lemel ya Untuk koleksi-koleksi ya Buat kalian yang sering Pakai karakter cewek Tentu saja akan berbahagia Atau kalian itu Player cewek Pastinya akan seneng ya Ya walaupun banyak juga Player cewek yang Menggunakan karakter cowok Tapi ya Seperti itulah ya Keren juga sih ini Bajunya ya Cukup terbuka Dan juga cukup silir ya Atau Ya mantep sih Mungkin sedang gerah ya Dan celananya imut banget ya Sementara sepatunya Seperti sepatu orang kerja Alright Kita akan lihat disini Untuk Peak day login Itu adanya adalah Fix adalah Tiket in-go Dan juga disini ada Hujan in-go Bator dari tanggal 24 sampai tanggal 1 Mei mungkin ya Dan itu Biasanya di Atau jatuh Setelah match After match Drop ya Dan juga ada Glow wall gratis Teman-teman ya Glow wall tipe bunny Yang kemarin itu Harusnya satu set Di event shotgun ya Tapi gak apa-apa Telat ya Ya walaupun telat gak apa-apa Yang penting gratisan ya kan Disini tampilannya Seperti ini Cukup keren Walaupun tidak ada Efeknya sama sekali Tapi yang penting apa Yang penting gratisan Oke berikutnya Ada juga Kalahkan Mecha Drake ya Yang kan berhadiah Yang mendapatkan hadiah itu Hadianya adalah Tiket in-go Dan juga Crate senjata Untuk mengalahkan Mecha Drake sendiri Mecha Drake apa bang Nanti aku kasih tau Kalian wajib Mengalahkan 3 musuh Miniboss yang itu ada Di hanggar Ada di satu lagi Di pick Dan satu lagi Ada di Mars Electric ya Untuk tampilan Minibossnya itu Ada si miniboss ini Si bunga itu Bunga raksasa Ada juga Si vampir Berdasi ya Atau Dracula ya Atau siapa namanya Aku lupa itu ya Pokoknya itu ya Kalian kalahkan 3 biji ya Dalam 1 match Kalau bisa ya Atau mungkin 3 kali pertandingan Yang penting Kalian mendapatkan Atau mengalahkan 3 miniboss itu Nanti kalian akan Mendapatkan Poin Mecha Drake Dan setelah Di pertandingan Keempat Itu kalian akan Masuk ke mode Mengalahkan Mecha Drake Jika Buya Nah kalau kalian bisa Mengalahkan si naga Berkepala 3 ini Kalian akan mendapatkan Extra rank Poin Selain dari Poin rank Yang sudah kalian Dapatkan tadi Kalian akan mendapatkan Extra rank Poin tambahan Seperti itu 3 jam kemudian Oke berikutnya Siapa ini Yang belum dapat Shotgun trompet Mas Mazing sih Belum sih Mas Mazing belum dapat Baru dapat 1 batu Susah banget Dapatin batu Yang 3, 4, 5 Dan seterusnya Anyway Ini akan berganti Eventnya ya teman-teman Karena sudah akan habis Diganti dengan event Spinant Luck Royal Terbaru Luminous Bundle Bunny Bundle Bundle Kelinci lagi ya Dapatkan Crystal token juga Nah disini Eventnya adalah Luck Royal Luck Royal itu Spinant yang cukup Menarik sih Atau cukup Susah juga Semua spinant Susah sih Gak ada yang mudah Disini ya Anyway Oke Untuk tampilan Eventnya itu Seperti ini ya Kira-kira Aku juga gak ngerti sih Tampilan eventnya Seperti apa Mungkin seperti ini Aku juga belum tahu 1 spin itu 9 diamond 5 spin itu 39 diamond Untuk bundlenya itu Dulu pernah kita Spill Atau dulu pernah kita Review juga Kalau gak salah Dari server Brazil Itu udah sedikit Kapan ya Udah lama sih Rilisnya ya Sekitar 3 minggu yang lalu Mungkin aku sedikit lupa ya Tampilannya seperti ini Kira-kira ya Ini untuk gambaran aja Ini ada di server Brazil Dulu aku pernah Ambil konten ini ya Nah kalian pasti Sudah pernah Lihat juga ini Cukup keren sih Untuk sepatunya ya Mantap sih Ya mantep Untuk kepalanya sih Keren juga Apakah ini akan jadi Salah satu bundle iconic Aku juga belum tahu Selain itu Juga ada Skin punchy nya Disini hadiahnya ada Yang utama adalah Skin bunny tadi Dan juga yang kedua Ada skin punchy Mantep Gak jadi dikasih gratis Tapi dikasih di event berbayar Oke Gold royale berikutnya Juga akan berganti Di hari kamis besok ya Kamis malam Akan berganti Gold royale yang terbaru Temanya adalah Carnivora male Atau carnivore male Spin di gold royale Sekarang itu Temanya sama Seperti Yang monster Bunga raksasa Yang aku Kalahkan tadi Di mini boss tadi Ya ini memang Masih berhubungan Dengan yang tadi Event mecha drink Jadi ini salah satu Mini boss yang harus Kalian kalahkan Di map Salah satu map ya Di bermuda Hanya ada di bermuda Kalau gak salah ya Dan tampilan Bandelnya itu Seperti ini Memang warna-warni Aku gak ngerti Inspirasinya dari mana Bunganya yang Itu warnanya Orangnya dan merah Ini disini Ungu dan biru Agak lain sih Ini untuk maskernya Keren banget sih Dan untuk bajunya Ya Biasa Bocil mungkin suka ya Dan celananya Cukup lumayan juga Sepatunya Ya lumayan juga sih Kita harus berkata apa Ya terima kasih Karena ini adalah Gratisan Berikutnya Untuk yang lain Pasangan dari Bundle itu Akan ditaruh Di penukaran FF token Merah Bundlenya itu Sama temanya Carnivore juga Tapi yang merah ya Poison Bundle Itu lah ya Pokoknya ya Ini adalah pasangan Dari bundle yang cowok tadi Temanya itu Hijau Kalau yang ini Ini lebih masuk akal Daripada yang Biru tadi Karena si Bunga ya raksasa tadi Itu warna Basicnya adalah Guning dan juga Orangnya merah Ini disini Mantap sih Ini seperti Harley Quinn Mungkin ya Terinspirasi dari Harley Quinn Musuhnya si Batman ya Atau pacarnya Bang Joker Mungkin ya Dan kalian bisa Dapatkan ini Di tanggal 17 Atau di hari Kamis malam Jam 0.00 Atau di hari Rabu Jam 12 malam Akmas Sampai jumpa di konten Bocoran berikutnya Selamat Liburan Liburan Sampai jumpa di